Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman semua jumpa lagi dengan channel Anton informasi kali ini Anton informasi akan memberikan video tutorial cara meremote router denda F6 ini menggunakan remote management yang kita nanti aktifkan di dalam router denda F6 ini jika video berapa hari yang lalu saya telah upload dan juga saya telah menyetting tenda F6 ini menjadi eh klien ppoe atau klien mikrotik nah selanjutnya ini adalah lanjutan dari video tersebut yaitu bagaimana klien ppoe tersebut atau tenda F6 ini yang sudah kita setting sebagai klien ppoe tersebut bisa kita remote dari jauh dalam satu jaringan yang menggunakan eh remote management dari router denda F6 ini tapi jika video ini bermanfaat silahkan teman-teman subscribe like dan juga berkomentar untuk terus mendukung channel Anton informasi ini Oke kita langsung ke tutorialnya Oke disini saya akan coba untuk mengakses kebetulan di secret ppoe dari denda F6 kemarin saya telah membuat IP untuk meremote denda F6 ini yaitu 21.21.1.103 ya sekarang coba saya enter nah ini nggak bisa masuk ya teman-teman karena kita belum mengaktifkan dari fitur remote management dari router denda F6 ini Oke sekarang saya akan coba mengaktifkan ya teman-teman ini saya akan hubungkan dulu dengan Wifi yang keluar dari denda kita f6-nya ini tunggu sebentar ini antara informasi ya klik saja Oke ini sudah dihubung sekarang saya akan masuk ke router f6-nya saya ke masuk menggunakan IP defaultnya 192.168.0.1 disini kita akan masuk menggunakan admin admin saya masuk menggunakan password admin yang sudah saya buat ya Nah sebagai langkah kita mau mengaktifkan remote management dari denda F6 teman-teman silahkan Scroll ke bawah di menunya kemudian silahkan teman-teman pilih menu administration ya klik saja seperti ini kemudian Scroll lagi ke bawah kita Scroll terus kita Scroll terus nah disini teman-teman bisa lihat ada keterangan remote web basic management ya kita enable saja seperti ini kemudian kemudian manajemen IP address dibiarkan al Nah untuk portnya ini kita ganti ke 80 kita ganti ke 80 seperti ini kemudian kita oke oke ini sudah selesai ya teman-teman sekarang saya akan tutup saja saya akan log out Oke ini sudah saya keluar kemudian saya akan keluar juga dari ini dari tab lama kemudian saya akan ganti HP WIP di HP saya dengan hotspot poceran yang ada di rumah saya ya ini saya hubungkan dulu oke ini sudah terhubung ya oke ini sudah terhubung dengan eh hotspot poceran oke lebih jelasnya disini ini saya akan melupakan jaringan saja ini Anton informasi saya akan lupakan ya saya lupakan jaringan kemudian oke oke yang terhubung cuma hotspot poceran yaitu Anton hotspot di dari router lainnya selanjutnya saya akan coba akses menggunakan IP remote yang sudah saya buat di secretnya 21.21.1.1.103 kemudian klik enter sekarang coba kita akses oke coba saya akan masuk kita login oke berhasil teman-teman semua nah begitulah caranya kita mengaktifkan fitur remote management yang berada di router tenda F6 ini ya teman-teman semua ada keuntungannya juga kita mengaktifkan fitur ini sebab kita bisa mengontrol router kita yang sudah kita pasang di rumah klien baik menggunakan fiber optic maupun diparalel menggunakan LAN atau bisa diparalel menggunakan fiber optic secara fiber optic gitu maksudnya langsung pakai kabel ya jadi kita bisa mengakses klien jadi kita bisa mengontrol router PPUP UI yang kita sudah pasang ya oke semoga bermanfaat sampai disini saja percobaan kita kali ini semoga bermanfaat sampai jumpa dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati